Intro Inilah detik-detik kecelakaan tunggal sebuah elf syarat muatan yang terjadi di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, tepatnya di Desa Sobontoro, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro pada minggu siang. Kecelakaan tunggal ini terekam kamera CCTV yang terpasang di dua sudut bangunan. Kecelakaan bermula saat elf dengan nomor polisi S7487UA yang dikendarai adit 23 tahun warga desa Kandangan, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro, melaju dari arah timur ke barat atau dari arah babat menuju Bojonegoro. Sesampainya di lokasi kejadian, kedaraan rombongan peziarah ini tiba-tiba hilang kendali, kemudian oleng dan terbalik. Akibat kejadian kecelakaan tunggal tersebut, pengemudi mengalami luka parah dan lima penumpang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara sejumlah penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Ini tadi saya di belakangnya mobil itu, sekitar lima penumpang, itu dari arah timur ke barat itu kecepatannya cukup tinggi. Terus kalau kayak selip kehilangan kendali itu, sehingga terus langsung terguling, terus berat. Ada banyak penumpang lagi masih kendaraan? Tadi hampir full kalau untuk di dalam penumpangnya itu, tapi saya juga itu bantu. Ada yang luka parah itu satu, terus yang luka ringan lah. Gak ada korban jiwa ya? Alhamdulillah keterlantannya gak ada. Kecelakaan ini juga sempat mengganggu arus lalu lintas baik dari arah Bojonegoro menuju babat maupun sebaliknya. Arus lalu lintas kembali lancar setelah proses evakuasi selesai dilakukan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro. Sam Sulalim, JTV Bojonegoro.